Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ahya Pada pertemuan minggu ke-9, segmen ke-4 Kita akan belajar tentang apa yang disebut sebagai polimorfisme dan pseudomorfisme Pertama kita mulai dulu dari polimorfisme Polimorfisme berasal dari dua kata, yaitu poli dan juga form Dimana poli itu artinya banyak, sedangkan form itu artinya bentuk Kalau diartikan, maka polimorfisme itu adalah dua atau lebih senyawa Yang mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi mempunyai struktur kristal yang berbeda Sekali lagi, kata kuncinya adalah rumus kimianya sama, tetapi struktur kristalnya berbeda Nah, kenapa bisa terbentuk perbedaan struktur kristal ini? Karena mineral itu terbentuk pada kondisi tekanan dan temperatur yang tertentu Sehingga, karena ada perbedaan dari tekanan dan temperatur ini Maka, kemungkinan pembentukan mineral pun akan berbeda-beda Contoh dari polimorfisme, antara lain kalsium karbonat Kita mengenal ada dua mineral Yang pertama ada yang disebut sebagai aragonit Yang mempunyai sistem kristal ortorombik Dan juga ada kalsit yang mempunyai sistem trigonal Keduanya mempunyai rumus kimia yang sama, CHCO3, tetapi struktur kristalnya berbeda Yang satu trigonal, yang satu ortorombik Begitu juga dengan pirit dan markasit, karbon, dan juga grafit Kemudian kita mengenal ada andalusit, silimanit, dan juga kianit Ketiga-tiganya mempunyai rumus kimia AL2SEO5 Tetapi, rumus struktur kristal dari masing-masing mineral tersebut berbeda-beda Sekarang, bagaimana proses pembentukan polimorfisme sendiri? Yang pertama ada yang disebut sebagai rekonstruktif Di mana, pada proses ini diperlukan adanya pemutusan dan penyatuan ikatan kimia pada kisik-kisik kristal Transformasi ini berlangsung secara lambat Dan hanya terbentuk ketika temperatur dan tekanan tertentunya telah dicapai Di gambar ini, di gambar sebelah kanan, kita bisa lihat Transformasi energi akan tersapai ketika temperaturnya sudah memenuhi Dan akan terjadi lonjakan energi dari energi yang awal hingga energi yang akhir Kemudian, proses ini bertahan sangat lama Dan bisa kembali ketika mengalami posisi seperti yang di awal tadi Ini adalah contoh polimorfisme pada karbon Di mana, pertama kita jumpai intan Yang hanya akan terbentuk pada temperatur dan tekanan yang tinggi Sedangkan grafit itu hanya terbentuk di temperatur dan tekanan yang rendah Kita bisa saja mengubah grafit menjadi intan Tetapi kita harus menaikkan temperaturnya dan tekanannya Sampai pada titik ini Di bawah titik ini hanya akan terbentuk grafit Sedangkan di atas ini hanya akan terbentuk intan Kita lihat di sini ada gradient geotermal Intan hanya akan terbentuk pada temperatur dan pressure yang cukup tinggi Sehingga kondisi pembentukannya itu sangat ekstrim Kemudian, karena polimorfisme Walaupun keduanya mempunyai rumus kimia sama-sama karbon Intan mempunyai sistem kristal isometrik Sedangkan grafit itu mempunyai kristal heksagonal Ini yang membentuk ikatan antara keduanya itu berbeda-beda Yang pertama, ikatan intan itu sangat kuat Dan tidak mudah diputuskan Sedangkan karena grafit itu cenderung berlapis Maka jarak antara satu ikatan dengan ikatan yang lainnya Terutama di arah ini Ini sangat mudah untuk dipatahkan Karena dengan menggoreskan Ataupun dengan melepaskan satu lapisan dengan lapisan yang lain Maka grafit itu akan rusak ikatannya Berbeda dengan intan Karena intan mempunyai ikatan kovalen yang sangat kuat Maka sangat sulit untuk merusak kristal dari intan Kemudian ini perbedaan antara polimorfisme pada intan dan grafit Intan mempunyai sistem kristal isometrik Sedangkan grafit heksagonal Bentuknya kadang-kadang oktahedral Artinya mempunyai delapan sisi Kadang-kadang tidak Tergantung bagaimana kita menemukannya Kemudian grafit itu berbentuk heksagonal Untuk berlembar Kekerasannya ini 10 Sedangkan grafit itu skala morsnya hanya 1 Untuk warna goresnya Itu tidak berwarna Dan grafit warna goresnya hitam Berat jenis dari intan itu sekitar 3,5 Sedangkan grafit itu 2,2 Ini adalah contoh polimorfisme yang lain Pada sistem kristal AL2SO5 Kita jumpai 3 buah mineral Yang pertama ada kyanid Andalusid dan juga silimanid Kemudian contoh lain Ada kalsid dan aragonid Keduanya mempunyai rumus kimia CaCO3 Tetapi sistem kristalnya berbeda Kemudian bagaimana cara kita membentuk polimorfisme Cara kedua adalah displasif Jadi ini memerlukan perubahan minor Pada masing-masing kisi kristal Tidak ada perubahan energi Yang ada hanya perubahan temperatur Yang berlangsung secara pelan Kemudian sifatnya reversible Artinya kita bisa mengembalikan posisi transformasi Ke posisi semula Sebagai contoh Kuarsa pada kondisi di bawah 600 derajat Akan terbentuk kuarsa yang disebut sebagai alpha kuarsa Sedangkan di atas 600 derajat Kita akan mendapatkan beta kuarsa Dan proses ini bisa berlangsung reversible Jadi ketika kita menurunkan temperatur dari 600 Maka kuarsa yang semula beta Itu bisa berubah menjadi alpha Kemudian yang terakhir Bagaimana bisa membentuk polimorfisme Adalah transformasi Melalui proses yang disebut sebagai order disorder transformation Jadi akan ada suatu periode cacat Dimana kristal itu ketika tumbuh Ketika dia cacat Maka dia akan tergantikan oleh unsur yang lain Sebagai contoh Ketika kita mempunyai dolomit Kemudian dolomit ini tumbuh ke arah luar Maka ion di karbonat Kemudian akan berikatan dengan ion kalsium Setelah itu Berikutnya akan terisi oleh ion magnesium Dan ketika ada periode cacat Maka akan ada perpindahan Dari yang semula posisi itu berisi kalsium Maka magnesium akan masuk ke dalamnya Karena ada substitusi ini Maka akan terbentuk polimorfisme di dolomit Yang disebut sebagai saddle dolomit Adanya periode ini menghasilkan Adanya efek zonasi atau zoning Yang bisa teramati pada pengamatan di mikroskop Ini adalah contoh zoning Kita bisa lihat Di sini ada dolomit yang berwarna terang Kemudian berwarna gelap Kemudian terang lagi Ini juga sama Kita melihat adanya tekstur zonasi pada dolomit Sedangkan di karbonat yang lain Kita tidak bisa Tidak menjumpai adanya tekstur zoning Ini adalah contoh Polimorfisme pada mineral dolomit Kemudian Order atau Order disorder transformation Ini bisa terbentuk juga Pada Sanidin Yang merupakan Flavio plus Velspar Yang terbentuk pada temperatur tinggi Dan Akan berubah menjadi mikroclin Yang mempunyai sistem kristal monoclin Di temperatur rendah Di tengah-tengahnya kita akan jumpai Ortoklas yang mempunyai sistem kristal monoclin Jadi polimorfisme pada Flavio plus Velspar Ini terbentuk Sanidin Ortoklas dan juga Mikroclin Dari polimorfisme Kita pindah Dengan yang disebut sebagai Sudomorfisme Jadi Sudomorfisme itu Perubahan bentuk Dari sebuah kristal atau mineral Menjadi bentuk yang lain Jadi kalau polimorfisme itu Artinya ada berbagai bentuk Rumus kimia Dalam satu mineral Tapi kalau sudomorfisme itu Ini adalah perubahan fisik dari mineral Mekanismenya bisa melibatkan Substitusi Ada juga yang disebut sebagai Enkrustasi dan juga alterasi Jadi pada substitusi Kita gantikan mineral yang lama Dengan mineral yang baru Sedangkan pada alterasi Ini bisa Proses penggantian itu Bisa berlangsung secara parsial Maupun secara keseluruhan Kemudian ini adalah contoh Substitusi yang mengakibatkan Sudomorf Seperti ini misalkan Quartz after halid Artinya Kita mempunyai halid dulu Kemudian digantikan oleh quarsa Agate after calcit Artinya kita punya calcit lebih dahulu Kemudian digantikan oleh Agate Jasper after wood Berarti kita mempunyai Kayu terlebih dahulu Kemudian digantikan oleh Jasper Dan jiris terusnya Kemudian Hal lain yang bisa membuat Sudomorfisme adalah Proses encrustasi Ataupun alterasi Dimana kita bisa melihat Bentuk Eohedral ini adalah Bentuk pirit Kemudian perlahan-lahan Pirit ini digeroboti dari Arah war Karena adanya Fluida hidrotermal Ataupun ada fluida meteorik Sehingga Nampak adanya perubahan Dari yang semula Masif seperti ini Kemudian di pinggir-pinggirnya Mulai digeroboti oleh mineral lain Yang disini adalah Limonid Ataupun Besi hidroksida Dan ini adalah contoh Alterasi juga Dimana kita lihat Ada mineral seperti ini Kemudian dia Digantikan oleh mineral yang lain Potok kiri adalah Nikol sejajar Pengamatan dengan menggunakan Mikroskop Dan yang di kanan Adalah Nikol silang Itu yang bisa Saya sampaikan Kedua materi kali ini Semoga bisa Bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih